Bismillahirrahmanirrahim. Yang pada dasarnya berakar pada akumulasi serangan pendudukan dan pemukim terhadap Masjid Al-Aqsa, para tahanan, dan pelanggaran terang-terangan terhadap rakyat kami di Gaza, tepi barat, dan Al-Quds, dan pengetatan pengepungan dengan dalih yang tidak berdasar, yang pada akhirnya berujung pada ledakan besar yang telah berulang kali kami peringatkan. Katanya mengawali pidato. Abu Hamzah menegaskan bahwa rakyat Palestina dan perlawanan mereka lebih kuat dan lebih besar daripada upaya pemusnahan yang putus asa yang dilancarkan musuh. Ia kemudian mengungkap bahwa para pejuang perlawanan berhasil menembak jatuh sebuah pesawat intelijen Israel di langit Han Yunis, di selatan jalur Gaza, dan memperoleh informasi penting di dalamnya. Abu Hamzah juga mengumumkan bahwa para pejuang Brigade Al-Quds menghancurkan pasukan Israel yang bersembunyi di sebuah bangunan di garis depan pertempuran di Han Yunis. Setelah pidatonya, media militer Brigade Al-Quds menerbitkan adegan yang mendokumentasikan proses penargetan. Pejuang kami membombardir kendaraan musuh dengan mortir, roket, dan senjata yang sesuai, selain melenyapkan pasukan khusus Yunis yang membentengi diri di salah satu bangunan. Kami nanti akan menunjukkan apa yang menegaskan hal ini, tambahnya. Abu Hamzah menekankan bahwa apa yang terjadi di lapangan terlalu besar untuk didokumentasikan oleh kamera perlawanan, karena perlawanan Palestina terus melakukan bentrokan dengan pasukan pendudukan yang menembus jalur Gaza, di lebih dari satu poros, sehingga menyebabkan kerugian besar di barisan tentara Israel. Sementara roket terus diluncurkan dari jalur Gaza menuju seluruh wilayah Palestina yang diduduki, dengan pertempuran Badai Al-Aqsa yang mencapai hari ke-95. Abu Hamzah menekankan bahwa janji-janji Netanyahu kepada pemukim Zionis adalah ilusi dan hayalan karena tidak akan ada jalan kembali dan tidak ada stabilitas bagi para pemukim di jalur Gaza selama perang masih berlanjut. Terima kasih telah menonton!